hai oke mantap lu bangku kembali lagi bersama gua DKI Daniel Kim day cash kembali kita akan unboxing dan review kali ini di depan sudah ada diorama dadakannya yang gua bikin sengaja untuk nge-review dan unboxing sebuah day cash Open P1 ya sudah sesuai dengan type nail pasti sudah pada tahu ya langsung saja kalau kita biasanya unboxing review di dalam ruangan atau di dalam kitchen bersama dengan pisau sakti kali ini kita akan review dan unboxing di outdoor dengan diorama dadakan dan langsung saja ya kita panggilkan day cash Open P1 yang gua ikut dan ini dia bangku windis mantapu bangku ya Ren Rupert kemaltropi 1982 keluaran Inno ini yang versi reguler dan yang dibawahnya itu Ren Rupert kemaltropi 1982 with dash effect jadi ada efek-efek kelompurnya gitu ya bangku mantapu bangku ini keluaran Inno 64 langsung gua ikut Open PO langsung gua beli dua aja karena Ren Rupert ini klasik ya Ren Rupert klasik memang asik untuk di koleksi bangku Oke ya langsung kita unboxing dan review sekalian kita komparasi apa perbedaan dari kedua Ren Rupert kemaltropi 1982 kalau gua rasa itu perbedaannya cuma ada efek-efek kelompurnya ya bangku Oke langsung saja ya kita buka satu-satu mulai dari yang reguler ini bangku selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton